selamat menikmati selamat menikmati nah, jadi aman agrindo atau disingkat dengan gula dia di konsumer produk penawarannya 28-1 Agustus harga penawaran 250 saham yang ditawarkan sejumlah 2.14745 lot atau sekitar 20% dari jumlah modal di store kita klik saja prospektus kita akan lihat rencana penggunaan setelah IPO oh, jadi teman-teman tercatat di bursa itu sebentar, saya perusaha dulu kita bisa lihat disini bahwa bisa kita lihat bahwa bahwa kegiatan usaha kegiatan usaha utamanya PT Amanagrindo ini adalah di bidang perkebunan tebu perdagangan gula dan industri gula jadi kita bisa lihat bahwa produknya itu pasti digunakan setiap hari tidak pada saat itu kita membuat pokoknya yang berkaitan dengan gula penawarannya sebanyak 214.072.500 saham harus merupakan saham biasa atas nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan oleh portable bersoran dengan 100 rupiah itu sekitar 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan di store dan bisa kita lihat setiap saham yang ditempatkan berlaku untuk seluruh saham baru saham yang ditawarkan jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham adalah sebanyak 53 miliar jika perusahaan gula ini berhasil ipo di harga 250 dan berhasil terjual maka dana yang ditempatkan PT Aman Agriindo ini yang penjual gula ini sejumlah 53 miliar wow luar biasa dan sekuritas yang dikatakan untuk penyamian efeknya ini adalah PT UAP Kai Hian Sekuritas oke kita lihat rencana penggunaan di halaman 4 ya biasanya disini juga ada catatan-catatannya halaman 4 halaman 4 halaman 4 halaman 4 halaman 4 halaman 4 oke kegiatan usaha utamanya itu perkebunan tebu perkebunan tebu industri gula perdagangan makanan mulai ikan tembakau kita masukkan perdagangan jadi selain dia produksi tebu juga dia bagian perdagangan juga ya ini ada sejarah serai bisa teman-teman baca saya hanya mau lihat disini nih kayaknya rencana penggunaannya di halaman 4 apakah ini halaman 4 ini atapkan jadi ini struktur pemegang sahamnya sebelum IPO teman-temannya saham pengendaliannya PT Aman Resort Indonesia nah setelah IPO kondisinya akan seperti ini tetap saham pengendaliannya itu PT Aman terus ada Andreas Utomo ada Stephen Mitch Utomo masyarakat total asetnya setiap tahunnya itu bisa dibilang meningkat total liabilitas utang sempat menurun di tahun 2020 dan akhirnya naik lagi di tahun 2022 total liabilitas meningkat karena dipengaruhi juga dengan total liabilitas bertambah jadi total aset dikurangi liabilitas sama dengan ekuitas modal oke kita ke laman 4 saja untuk mempersingkat waktu biar cepat laman 4 nah ini rencana penggunaan dana hasil IPO seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham ini dikurangi biaya emisi dan seluruhnya akan digunakan oleh perseruan untuk 23% digunakan untuk belanja modal berupa pembangunan pabrik gula merah fasilitas penunjang lainnya untuk menunjang kegiatan produksi gula merah dimana dalam hal ini perseruan menunjuk pihak ketiga yang bertindak segala kontraktor pembangunan pabrik gula merah fasilitas penunjang lainnya jadi dia selain membuat gula pasir dia juga akan membuat gula merah pabriknya teman-teman sekitar 57% akan digunakan untuk belanja modal pembelian dan instalasi produk gula merah ini sudah ada rincian-rinciannya barang-barang yang akan dibeli cukup bagus menurut saya setelah itu sisanya akan digunakan jadi 60 70 sekitar 70% sisanya akan digunakan untuk membeli perseruan termasuk namun tidak terbatas untuk membelian kebutuhan bahan baku dan kebutuhan pendukung jadi bisa kita lihat bahwa mayoritas dana yang diperoleh dana IPO ini akan digunakan untuk ekspansi bisnis membeli produknya kita lihat ya kita lihat produk dari Agrindo ini kita lihat produknya produk jadi inilah teman-teman produk-produknya Agrindo aman Agrindo pokoknya yang penting ada simbolnya ini berarti dia ada salah satu asli produksi dari ini aman grup oke teman-teman mungkin segitu saja videonya lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika teman-teman ada pertanyaan silahkan komen bawah ini thank you and next video bye bye